Intro Serang sekali itu sore hari ini bisa bersama-sama datang kepada Tuhan Izinkan Tuhan berbicara kepada setiap kita karena firman Tuhan itu mendatangkan kemenangan dan kehidupan bagi setiap kita Soalnya tema firman Tuhan sore hari ini adalah dibedakan Soalnya setiap orang percaya tentunya haruslah setiap kita itu membangun artinya kita berinisiatif Kita memiliki sebuah inisiatif untuk kita membangun sebuah persekutuan dan pribadi roh kudus karena itu kekrisenan Dan itu yang akan membuat setiap kita anda dan saya kita mengalami satu perjalanan yang begitu luar biasa Satu perjalanan rohani yang akan menjadi sebuah realita nyata di dalam kehidupan kita di mana kita mengenal pribadinya Dan pribadinya itu nyata dalam kehidupan kita Melalui tuntunannya, kasihnya, mujizatnya, berkatnya di dalam kehidupan kita Rasulnya ketika ini terjadi dampaknya itu akan begitu luar biasa Ketika kondisi ada di sekitar kehidupan kita sulit Bahkan krisis sekalipun sebagaimana hari ini yang terjadi pandemi atau apapun krisis ekonomi Krisis sosial atau apapun juga Soalnya itu tidak akan pernah menjadi pengambat Untuk anda dan saya, untuk kita ini bertumbuh Pertumbuhan itu menjadi sesuatu yang begitu penting di dalam kehidupan kita Karena ketika anda dan saya bertumbuh maka disitulah kehidupan kita akan berubah Kehidupan kita akan mengalami sebuah perjalanan di mana dari tahap satu ke tahap yang lain Tentunya menuju kepada kualitas kehidupan yang lebih lagi Karena itu tujuan Tuhan memanggil setiap kita Firman Tuhan berkata Satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar Ya anda Ketika itu terjadi di dalam kehidupan anda dan saya saudara Maka anda akan dapat membangun sebuah kehidupan di posisi yang berbeda Di sebuah titik yang berbeda Anda akan menemukan Gosien anda Dan disitulah anda akan melihat sebuah perbedaan Kenapa? Karena Gosien itu berbicara tentang alam membedakan Ketika bangsa Israel, umat pilihan Tuhan Mereka tinggal di Mesir di mana mereka satu kali mereka harus mengungsi Mereka harus keluar, mereka tinggalkan tanah-kanaan dan mereka mengungsi ke Mesir Alkitab menjelaskan mereka tinggal di satu tempat yang namanya Gosien Kita semua tahu kisah ini Kisah ini dimulai ketika Yusuf itu menjadi orang kedua di Mesir Pada waktu itu krisis terjadi Yang meracalela sebagian besar akan kehidupan Ya daerah-daerah hampir seluruh bumi mengalami krisis kekeringan pada waktu itu Demikian juga kanaan, tanah-kanaan di mana saudara-saudara Yusuf mereka tinggal Nah saudara-saudara Yusuf ini mereka harus pergi ke Mesir untuk mereka mendapatkan akan gandong makanan Mereka tidak tahu bahwa yang berkuasa orang yang menjadi orang kedua di Mesir adalah adik mereka yang bernama Yusuf Yang mereka berpikir sudah mati Karena ini seorang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan akan Yaakob Anak yang dikasih oleh Yaakob tapi saudara-saudaranya iri dan dibuang dan dijual Bahkan mereka berpikir adik mereka sudah mati Tetapi justru alangkah kagetnya ketika mereka datang ke Mesir untuk mendapatkan makanan Justru mereka mendapatkan Yusuf menjadi orang penting di Mesir Dan hal yang terjadi ke akhirnya Yusuf mengenal mereka Dan akhirnya mereka ini tinggal bersama dengan Yusuf di Mesir Tapi mereka ada di satu tempat yang bernama Gosien Nah hal yang menarik sekali saudara Gosien Ini adalah daerah yang paling subur di seluruh Mesir Tetapi letaknya itu dipisahkan oleh sungai dari tempat tinggal orang-orang Mesir Sehingga ketika mereka ada di Gosien mereka itu terisolir Mereka itu terpisah daripada orang-orang Mesir Dan hal yang menarik sekali Alkitab kita dengan jelas menjelaskan Menceritakan dengan detail Ketika mereka ada di Gosien Dan Mesir mengalami tulah Mesir mengalami yang namanya bencana Orang-orang yang tinggal di Gosien itu orang-orang Mesir Mereka mengalami yang namanya perbedaan Mereka itu bisa tahu apa yang terjadi saat itu Bahkan mereka bisa merasakan penderitaan orang-orang Mesir Tapi hal yang luar biasa mereka tidak mengalaminya Saudara Hal yang menarik sekali kenapa Alkitab kita mencatat dengan detail akan kisah ini Karena Allah kita tidak pernah berubah Dia adalah Allah yang sama Kalau dia adalah Allah yang bekerja di masa lalu Hal yang pernah terjadi di mana Alkitab mencatat Dan dia tetap akan bekerja sampai hari ini dan ke depan Masa diri masa depan Allah kita tetap sama Dia akan tetap bekerja Itu semuanya ketika Anda dan saya membacakan firman Tuhan Maka kita menemukan Akan sesuatu yang luar biasa Bahwa apa yang Alkitab cadang Yang pertama Tuhan ingin untuk kita belajar Yang kedua Tuhan ingin untuk iman kita dibangkitkan Dan yang ketiga Tuhan ingin untuk kita mengalaminya Saya percaya Saudara Bahwa hal yang sama Di mana Alkitab mencatat supaya setiap kita ini sebagai umat pilihan hari ini Kita juga mengalami yang namanya sebuah pertumbuhan untuk kita ini dapat membangun sebuah kehidupan di Ghosian Tentunya bukan secara fisik Tetapi secara kehidupan Tempat di manapun Anda membangun saat ini Di mana Tuhan menempatkan Anda Maka kita akan Tempat tersebut akan menjadi Ghosian Di mana kehidupan bersama akan kita alami Katakan amin Karena kalau tidak Maka apa yang Alkitab cadang Tidak ada sesuatu Yang akan membangun kehidupan kita menjadi Rema Hanya akan menjadi sebuah pengetahuan Tapi Firmantan mengatakan bahwa Satu iota pun akan digenapi Kenapa? Karena itu Harus menjadi daga Menjadi realita Bukan hanya sekedar pohayuan Tapi itu menjadi kehidupan di dalam kehidupan kita Ketika kita menghidupinya Karena iman percaya kita kepada Tuhan Nah Saudara kita akan melihat terlebih dahulu Bagaimana Tuhan itu membuat perbedaan antara Ghosian dengan Mesir Coba lihat Alkitab kita Di dalam keluaran pasal yang ke-8 Ayat yang ke-20 sampai ke-23 Firmantan berkata seperti ini Berfirmantan Tuhan kepada Musa Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah Menantikan Fir'aun Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai Dan katakanlah kepadanya Beginilah Firmantan Tuhan Biarkanlah umatku pergi Supaya mereka beribadah kepada aku Tuhan menekankan tentang pentingnya beribadah Dimana Tuhan ingin umat Tuhan Itu pergi dan beribadah kepada Tuhan Ayat 21 berkata seperti ini Sama jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi Maka aku akan melepaskan Pikat terhadap engkau Terhadap pegawai-pegawai-mu Rakyatmu dan rumah-rumahmu Sehingga rumah-rumah orang Mesir Bahkan tanah dimana mereka berdiri Akan penuh dengan pikat Ayat 22 Tetapi pada hari itu Aku akan mengecualikan tanah Gosien Dimana umatku tinggal Sehingga disana tidak ada terdapat pikat Supaya engkau mengetahui Bahwa aku Tuhan ada di negeri ini Sebab aku akan mengadakan Perbedaan antara umatku dan bangsamu Besok tanda mujijat ini akan terjadi Soalnya Tuhan itu menyuruh Musa Untuk menghadang Fir'aun Untuk menyampaikan pesan ini daripada Tuhan Dan pesan Tuhan kepada Fir'aun adalah Dimana Fir'aun itu harus membiarkan Orang Israel pergi beribadah kepada Tuhan Dan apabila Fir'aun tidak mengizinkan Maka Fir'aun Tuhan berkata Tuhan akan mendatangkan lalat pikat Untuk memenuhi tanah mesin Soalnya lalat pikat ini bukan Jenis lalat biasa Seperti yang kita lihat Karena selain daripada bentuknya Dan fisiknya Itu besar-besar Saudara Tapi lalat pikat ini adalah Penghisap atau penjilat darah Bukan hanya darah hewan Tapi juga darah manusia Wow mengerikan sekali Saudara Nah hal yang menarik sekali Kita ini bisa belajar Betapa pentingnya ibadah Di mata Tuhan Tuhan menghendaki setiap kita umat pilihannya Kalau hari ini Anda berkata Aku umat pilihan Tuhan Aku tahu bahwa Tuhan mengasihi aku Aku orang pilihan Maka kita harus sepakat dengan Tuhan Bahwa penting untuk kita ini beribadah Karena firman Tuhan berkata Tuhan menghendaki umatnya untuk beribadah Dan kalau Fir'aun tidak mengizinkan konsekuensinya Ada konsekuensinya Berarti ibadah itu sangat penting Kalau hari ini Anda datang ke ibadah tempat ini Maka ini menjadi sesuatu yang penting Bagi Tuhan Dan hari ini kita kerjakan, lakukan Kita hidup Kalau itu penting bagi Tuhan Berarti ada sesuatu yang indah Sesuatu yang besar Di dalamnya Itu sebabnya Saudara Saya sangat bersyukur Kalau hari ini Kita ada di tempat ini Kita beribadah Demikian juga Buat Anda yang hari ini beribadah secara online Karena alasan tertentu Tetapi jauh lebih penting hari ini Sekalipun Anda online Tapi Anda memiliki sebuah sikap ibadah Yang benar Anda investasikan waktu Sekalipun Anda hari ini Mungkin di rumah Atau dimanapun juga Tetapi hati menghidungi Pikiranmu beribadah kepada Tuhan Ini penting sekali Karena bagi Tuhan penting Karena Tuhan Tidak menyatakan Sesuatu yang besar Indah bagi kita Melalui ibadah Nah Tuhan berkata Aku akan mengecualikan Tanah Gosien Saudara Artinya apa? Di rumah-rumah Tanah mesin akan dipenuhi Lalat pikat Tapi Gosien Dikecualikan Hal yang sama demikian juga Hal ini akan terjadi Sebagaimana juga ketika Tuhan mendatangkan Akan es berserta Api Yang berkilat-kilat Gosien itu dibedakan Kenapa? Karena di Gosien ada umat Tuhan Mereka adalah umat yang beribadah Karena mereka adalah umat pilihan Tuhan Dan mereka melakukan Akan apa yang Tuhan inginkan Nah hal yang menarik Saudara-saudara Mengapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan lakukan dengan sebuah tujuan Tuhan itu tidak pernah isen Kalau hari ini Anda datang ke tempat ini Untuk Anda beribadah Karena Tuhan itu punya tujuan Sama seperti ketika Tuhan berkata Dalam Fir'on Biarkan umatmu pergi Beribadah Nah saudara Tuhan lakukan itu tujuannya Karena yang pertama Fir'on Tuhan katakan Supaya mereka tahu Tuhan ada di negeri ini Hal yang sama akan Tuhan lakukan Yang pertama Kenapa kita umat pilihan Tuhan itu Kita harus beribadah kepada Tuhan Supaya semua orang tahu Bahwa Tuhan itu ada di negeri ini Tuhan itu Rindu Untuk umatnya Itu bisa menyatakan Bahwa Tuhan Itu ada di Indonesia Kalau hari ini kita berkata Aku cinta bangsa ini Aku cinta negeri Aku cinta kota ini Dan kita tarik yang lebih kecil Aku cinta dengan keluarga Maka hal yang pertama Anda sebagai umat pilihan Tuhan Anda harus mengerti Berapa berartinya pentingnya Ibadah Karena ketika kita beribadah Maka kita menghadirkan Surga Ketika kita beribadah Kita menghadirkan Rencana Tuhan Atas kota ini Atas bangsa ini Atas keluarga kita Hal yang tragis Saudara Kalau orang percaya Hari ini Kita tahu Bahwa Tuhan Itu tidak menyatakan Bahwa Tuhan itu ada Atas kota ini Atas bangsa ini Tapi kita tidak mengandalkan Tuhan Saya dorong setiap kita Saudara Jangan sekedar hanya Kita beribadah Tapi ibadah itu Akan membawa setiap kita Untuk mengalami Tuhan Dan mulai belajar Andalkan Tuhan Karena Tuhan itu sendiri Yang memiliki sebuah kerinduan Hendak menyatakan Bahwa dia ada Atas bangsa ini Atas negeri ini Atas keluarga kita Dimulai Atas hidup kita Pribadi Katakan amin Yang kedua Saudara Firman Tuhan katakan Di ayat yang ke-23 Supaya ada perbedaan Antara umat Tuhan Dengan orang Mesir Atau dunia Mesir gambaran Daripada dunia Saudara disinilah Kita akan melihat Perbedaan Antara orang-orang Umat pilihan Tuhan Orang-orang yang Mengerti kehendak Tuhan Dan melakukan Dengan orang Tuhan Karena kalau Tidak ada perbedaan Maka apa artinya Kekrisenan buat kita Kita ini Di tempat ini Kita bukan Sedang Kita sedang membuat Apa Kita sedang membuat Atau kita ini Sedang Lakukan hanya Sekedar gereja-gerejaan Kita di tempat ini Bukan membangun Sebuah organisasi Tapi di tempat ini Kita rindu Untuk kita mengalami Tuhan Di tempat ini Kita rindu Untuk kita mengalami Sebuah perubahan Hidup Di tempat ini Kita rindu Untuk kita mengalami Sebuah perubahan Sehingga kita ini Menjadi pribadi yang berbeda Secara khusus Kita ini beda Dengan dunia Maka disitulah Arti Kekrisenan Orang percaya itu Sedang hidup Dan terjadi Di dalam kehidupan kita Amen Nah Soalnya kita akan lihat Bagaimana cara Orang Israel Mendapatkan Gosien Supaya kita ini Bisa belajar Sehingga kita pun Sebagai umat Tuhan Kita ini bisa mendapatkan Gosien kita Yaitu dimana kita ini Dibedakan dengan dunia Yang pertama Soalnya Coba kita lihat Kejadian 43 Yang ke-32 Yang pertama Saudara Kita lihat Kejadian 43 Yang ke-32 Firman Tuhan Berkata seperti ini Lalu dihidangkanlah Makanan bagi Yusuf Tersendiri Bagi saudara-saudaranya Tersendiri Dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama Makan dengan mereka itu Tersendiri Saudara Orang-orang Israel Orang-orang Ibrani Yaitu keluarga Daripada Yusuf Yang datang Daripada kanaan Kemesir Ketika mereka makan Mereka dikelompokkan Demi kelompok-kelompok sendiri Ya dikatakan Saudara Tersendiri Ya Makan tersendiri Artinya apa Saudara Mereka dipisah-pisahkan Mengapa Mereka dikelompok-kelompokkan Tersendiri Mereka dipisah-pisahkan Tersendiri Alasannya dikatakan Sebab orang Mesir Tidak boleh makan Bersama-sama Dengan orang Ibrani Karena hal itu Suatu kekejian Bagi orang Mesir Soalnya dikatakan Bahwa mereka Tidak boleh makan Bersama dengan orang Ibrani Kenapa? Karena hal itu Suatu kekejian Bagi orang Mesir Itu sebabnya Saudara Bukan hanya Pada waktu mereka makan Tapi secara kehidupan Mereka dipisahkan Orang Israel Ditempatkan Negosian Tempat yang tak isolir Karena dibatasi oleh Sungai Nil Sehingga Mereka hidup Mereka itu Tidak bisa membawar Dengan orang-orang Mesir Alasannya Saudara Karena mereka lahir Sebagai orang Ibrani Saudara Yang membuat Kita ini Hari ini Dipisahkan Dari dunia Itu adalah Karena kelahiran Baru kita Sebagai orang Ibrani Secara Rohani Kita hari ini Orang Indonesia Bahkan kita Dari suku-suku Yang berbeda Karena Indonesia ini Begitu banyak Suku Tetapi Sekalipun Secara jasmani Kita bukan Orang Ibrani Tapi ketika kita Percaya Kepada Tuhan Yesus Menterima Yesus Bagi Tuhan Yang Juru Selamat Maka kita ini Keturunan Abraham Firman Tuhan Katakan Kita ini adalah Ibrani Secara rohani Kita adalah Orang Kristen Itu sebabnya Waktu Anda Lahir baru Maka Dunia akan berkata Kami itu Tidak bisa lagi Bergaul denganmu Karena cara Berfikirmu Bicaramu Hidupmu Itu berubah Berbeda dengan kami Anda pernah Dengar Seperti itu Adakah hidup Anda hari ini Berbeda Daripada kehidupan Sebelum Anda Terima Tuhan Yesus Sebelum Anda Lahir baru Ketika percayaan Di baptis Atau hari ini Anda berkata Tidak Tuhan Kok aku sama Sajai Berarti ada Sesuatu yang Salah Paulus berkata Dalam Timotius Seorang petani Adalah orang yang Pertama kali Menikmati hasilnya Artinya saudara Kalau hari ini Kita berkata Aku menjadi Anak Tuhan Seharusnya Kita yang pertama kali Menikmati Buah pertobatan kita Kita melihat Ada sesuatu yang Berbeda Dalam hidupku Ada sesuatu Kerinduan Datang kepada Tuhan Beribadah Memalami Ada sesuatu Kerinduan Dalam hidupku Untuk aku mulai Belajar Melakukan firma Tuhan Mempraktekan Meninggalkan Kehidupan Lama Dan selanjutnya Ketika Anda Berjumpa Dengan Orang Di sekitar Kehidupan Anda Yang lama Kamu perlu Kami Tidak bisa lagi Bersama Dengan Anda Tinggal Bersama Karena Cara Hidup Bersama Saudara Kalau Sama Atau Berbawar Maka Dampak Yang terjadi Ketika dunia Mengalami Yang namanya Penghukuman Ketika Dunia Mengalami Yang namanya Kehancuran Maka Orang itu Juga akan Mengalami Hal yang sama Alkitab Kita berkata Dunia ini Sudah menuju Pada Kehancuran Contoh Lot Kalau Kita berbicara Tentang Lot Ini Sesuatu Hal yang Membuat kita Yang bisa Belajar Lebih banyak Lot Ini adalah Orang Yang bersama Dengan Abraham Dia Ikut Abraham Dalam kurun Waktu Yang panjang Yang lama Itu membuat Dia memiliki Yang namanya Pengetahuan Begitu banyak Dia tahu Tentang Perkara-perkara Merohan Dari Abraham Bahkan Hidupnya Diberkati Karena Dia ikut Abraham Tetapi Hal yang Tragis Lot Itu Justru Ketika Berpisah Daripada Abraham Disitulah Kita melihat Siapa Dia Hal yang Tragis Lot Itu Bukan Kehilangan Istri Kehilangan Hartanya Lot Juga Kehilangan Keluarganya Bahkan Kehilangan Masa Depannya Itu Lot Ketika Dia dekat Dengan Abraham Hidupnya Diberkati Tapi Lihat Lot Alkitab Kita Itu Tidak Mencapat Tidak Pernah Mencatat Kehidupan Lot Dalam Aspek Kelahan Kita Hanya Menemukan Bagaimana Alkitab Kita Mencatat Tentang Lot Ketika Dia Bersama Dengan Ikut Abraham Dan Ketika Yang Terjadi Satu Kali Terjadi Pertengkaran Antara Gembala Lot Dan Gembala Abraham Karena Mereka Memperkinkan Tempat Pengembalaan Karena Mereka Kedua-duanya Diberkati Dan Selanjutnya Yang Terjadi Alkitab Mencatat Ketika Lot Sodom Lot Sodom Sodom Dihancurkan Dan Alkitab Mencatat Lot Kehilangan Hartanya Istri Keluarganya Dan Masa Depannya Saudara Coba Kita Lihat Kejadian Pasal Yang Kesembilan Selihat Kehidupan Lot Dan Keluarganya Dikatakan Lot Sedang Duduk Di Pintu Gerbang Sodom Ketika Melihat Mereka Melihat Kedua Malaikat Ini Respon Reaksinya Bangunlah Ia Menyongsong Mereka Lalu Sujud Dengan Mukanya Sampai Ketanah Serta Berkata Tuan-tuan Silahkan Singgah Ke rumah Hambamu Ini Bermalam Di Sini Dan Basulah Kakimu Maka Besok Pagi Tuan-tuan Boleh Melanjutkan Perjalanannya Jawab Mereka Tidak Kami Akan Bermalam Di Tanah Lapan Etang Ketiga Tetapi Karena Ia Sangat Mendesak Mereka Singgahlah Mereka Dan Masuk Kedalam Rumahnya Kemudian Ia Menyediakan Hidangan Bagi Mereka Ia Membakar Roti Yang Tidak Berlagi Lalu Mereka Makan Soalnya Ketika Melihat Mereka Lot Memiliki Sebuah Respon Reaksi Yang Menunjukkan Jelas Sekali Lot Ini Bukan Hanya Tahu Tapi Lot Memiliki Pengetahuan Tentang Perkara Perkara Rohani Dia Tahu Dua Pribadi Yang Hadir Kota Sodom Pada Waktu Itu Bukan Orang Biasa Tapi Mereka Adalah Malaikat Tuhan Soalnya Sekedar Hanya Tahu Atau Memiliki Pengetahuan Tidak Akan Pernah Cukup Untuk Mengubah Serta Membuat Kita Ini Meliki Kekuatan Mempengaruhi Dan Berdampak Untuk Dirinya Sendiri Untuk Bisa Berdiri Dalam Ganda Kerencana Tuhan Seperti Tuhan Ganda Kipun Lot Tidak Meniliki Kekuatan Lot Ini Hanya Berfokus Dengan Hal-hal Yang Jasmani Hidup Hanya Mengandalkan Dan Dipimpin Oleh Mata Jasmani Karena Mata Rohaninya Itu Tidak Pernah Bisa Melihat Betapa Indahnya Berkara Pertara Rohani Dikatakan Sodara Lot Ini Sedang Duduk Di Pintu Gerbang Sodom Orang Yang Duduk Di Pintu Gerbang Itu Adalah Para Tua Tua Artinya Orang Orang Yang Tempat Pintu Gerbang Itu Tempat Dimana Berkumpulnya Orang Orang Yang Dituakan Di Sebuah Kota Untuk Membicarakan Mengambil Keputusan Bagi Kehidupan Sebuah Kota Tapi Kita Melihat Posisi Seharusnya Itu Dapat Tetapi Kita Melihat Jangankan Mempengaruhi Sebuah Kota Untuk Berdampak Mempengaruhi Keluarga Orang Terdekat Dalam Kehidupannya Lot Itu Tidak Memiliki Cukup Kekuatan Bahkan Kita Berkata Malekat Itu Sampai Harus Menarik Bukan Hanya Istri Dan Anak Lot Tapi Menarik Lot Kenapa Karena Lot Tidak Memiliki Kekuatan Soalnya Satu Hal Yang Kita Bisa Belajah Ketika Kita Ini Berbicara Tentang Sodom Ini Satu Kota Dimana Dikuasai Oleh Spirit Perjinan Spirit Penyimpanan Seksual Untuk Gitu Kuat Spirit Itu Yang Bekerja Pada Satu Kota Nah Lot Tidak Memiliki Kekuatan Roh Sehingga Akibatnya Dia Berserta Dengan Keluargan Mereka Terhisat Dalam Kehidupan Sodom Itu Sebabnya Hal yang tragis Terjadilah Sebagai Kehidupan Lot Dia Begarnya Kehilangan Harta Istan Tapi Dia Juga Kehilangan Keluarganya Bahkan Anak-anaknya Kedua Anaknya Berinisiatif Mengadakan Persetubuhan Dengan Lot Yang Melahirkan Dua Bangsa Moab Dan Amor Bangsa Yang Terkutuk Sodom Begitu Teragis Kekristenan Kita harus Menurut Sebuah Kekristenan Yang Membuat Kita Ini Beda Tidak Cukup Sekedar Kita Memiliki Sebuah Identitas Orang Kristen Aku Punya Pengetahuan Akan Hal-hal Perkara Perkara Roh Tadi Di awal Saya Menekankan Kita Itu Tidak Membangun Gerejaan Organisasi Tapi Kita Membangun Sebuah Kehidupan Dimana Setiap Kita Itu Harus Mengalami Perjumpaan Perjalanan Rohan Dengan Pribadi Kristus Yang Dinyatakan Melalui Roh Kudus Yang Tinggal Dalam Kehidupan Kita Kita Ini Harus Mengalami Yang Namanya Sebuah Kelayuran Baru Yang Membuat Kita Meliki Sebuah Identitas Baru Ibrani Rohan Dan Disitulah Kita Melihat Hidup Kita Ini Berbeda Pastikan Hari Anda Anda Dan Saya Kita Memiliki Perjalanan Kehidupan Ketika Kita Bertaling Hidup Tidak Pertama Nah Saudara Yang Kedua Kita Melihat Bagaimana Untuk Kita Ini Bisa Menemukan Gosian Di Dalam Kehidupan Kita Kejadian 46 Ayat Yang 31 Sampai 34 Dikatakan Seperti Kemudian Berkatalah Yusuf Kepada Saudara-saudaranya Dan Kepada Keluarga Ayahnya Itu Aku Menghadap Fir'on Dan Memberitahukan Kepadanya Saudara-saudaraku Dan Keluarga Ayahku Yang Tinggal Di Tanah Kanan Telah Datang Kepadaku Orang-orang Itu Gembala Kambing Domba Sebab Mereka Itu Pemelihara Ternak Dan Kambing Dombanya Lembu Sapinya Dan Sekala Miliknya Telah Dibawa Mereka Ayah 33 Apabila Fir'on Memanggil Kamu Dan Bertanya Apakah Pekerjaanmu Ayah 34 Maka Jawabnya Hamba-hambamu Ini Pemelihara Ternak Sejak Dari Kecil Sampai Sekarang Baik Kami Maupun Nenek Moyang Kami Dengan Maksud Supaya Kamu Boleh Diam Di Tanah Kosian Sebab Segala Kambing Domba Adalah Suatu Kekerjian Bagi Orang Mesir Soalnya Ketika Orang Mesir Bertanya Kepada Mereka Maka Mereka Harus Menjelaskan Akan Pekerjaan Mereka Pekerjaan Mereka Adalah Apa Pengembala Kambing Domba Dan Lembu Soalnya Dan Akibat Dampaknya Soalnya Karena Pekerjaan Mereka Pengembala Maka Orang Mesir Berkata Itu Suatu Kekerjian Bagi Kami Itu Satu Kenajisan Bagi Kami Kami Bergaul Bersama Dengan Kamu Itu Sebabnya Orang Israel Itu Ditempatkan Di Gosien Karena Yang Kedua Karena Cara Kerja Mereka Itu Berbeda Daripada Orang Mesir Atau Orang Dunia Anda Dan Saya Kita Tidak Pernah Menemukan Gosien Kita Kalau Kita Itu Tidak Bekerja Sebagai Duta Kerajaan Surga Artinya Apa Hari Ini Dimanapun Tuhan Menempatkan Anda Untuk Anda Membangun Karya Membangun Akan Usahamu Pekerjaan Kehidupan Masa Depan Maka Letakkan Visi Tuhan Kehendak Tuhan Atas Pekerjaan Maka Engkos Dan Saya Yang Menempatkan Di Dalam Dimanapun Tuhan Menempatkan Kita Untuk Kita Membangun Kehidupan Kita Karya Pekerjaan Usaha Kita Sebagai Duta Kerajaan Surga Jangan Hanya Sekedar Pekerjaan Untuk Sebatas Roti Saja Benar Ketika Pekerjaan Itu Diambil Akan Rotinya Maka Pekerjaan Itu Akan Kehilangan Sebagian Besar Nilai Artinya Tapi Hal Yang Tragis Kalau Anak Tuhan Orang Percayanya Yang Pekerja Sebatas Hanya Roti Saja Alkitab Kita Menjelaskan Bahwa Jadikan Tuhan Itu Menjadi Tuhan Kita Artinya Apa Dimanapun Kita Ditempatkan Maka Fokus Kita Ketika Kita Membawa Masa Depan Kita Pekerjaan Usaha Kita Hati Kita Terkoneksi Terkoneksi Kepada Surga Kepada Tuhan Apa Kehendak Tuhan Apa Yang Tuhan Ingin Untuk Aku Lakukan Apa Yang Tuhan Kehendaki Untuk Pekerjaan Ini Maka Itu Akan Membawa Setiap Kita Menempatkan Kita Posisi Kita Sebagai Duta Kerajaan Surga Kita Ini Bukan Sekalipun Hari ini Kita Membangun Karir Di Atas Muka Bumi Ini Tapi Kita Ini Bukan Duta Dari Kerajaan Dunia Itu Sebabnya Kalau Anda Lihat Akan Prinsip Kebenaran Firman Tuhan Buat Setiap Kita Sebagai Orang Beriman Kita Untuk Kita Bekerja Dengan Cara Yang Berbeda Kita Tidak Bekerja Menurut Sama Setengah Standar Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Dunia Alkitab Kita Dengan Jelas Berkata Kalau Orang Memaksa Anda Berjalan Satu Mil Berjalan Bersama Dengan Dia Setelah Dua Mil Mil Pertama Itu Paksaan Mil Yang Kedua Itu Suka Hilang Karena Kita Menyadari Aku Ini Berbeda Dengan Orang Dunia Kalau Orang Dunia Melakukan Pekerjaan Dengan Ketidak Jujuran Dengan Penuh Tipu Daya Bahkan Mereka Hari Ini Nilai Yang Mereka Hidupi Yang Mereka Tekankan Mereka Menganggap Bahwa Mengerjakan Sesuatu Dan Jujur Tidak Kebodohan Mereka Berkata Bagaimana Kita Bisa Bertahan Dengan Kondisi Jaman Seperti Ini Tapi Kita Tahu Aku Ini Duta Kerajaan Surga Tuhan Itu Tuanku Sumber Kehidupanku Itu Itu Sebabnya Mau Tidak Mau Kita Berkata Aku Harus Mengambil Sikap Yang Berbeda Yang Sesuai Dengan Firman Tuhan Sekalipun Harganya Sama Seperti Ketika Bangsa Israel Mereka Di Isolir Dikusir Ketika Anda Mengambil Sebuah Pilihan Sikap Seperti Ini Anda Akan Di Isolir Itu Pasti Tetapi Ketika Anda Mengalami Ini Semua Tetap Belajar Miliki Kasih Tetap Ramah Sekalipun Itu Tidak Minta Keberanian Kekuatan Yaudara Kudus Karena Ketika Anda Berasai Berani Menjadi Beda Maka Disitulah Kita Melihat Perbedaan Kita Dibedakan Saudara Dunia Ini Hari ini Sangat Jarang Orang Yang Jujur Ketika Anda Berani Mengambil Sebuah Pilihan Keputusan Anda Jujur Maka Anda Akan Kelihatan Beda Sekali Yang Pertama Dampaknya Itu Pasti Anda Akan Di Isolir Anda Akan Ditekan Tapi Dampak Berikutnya Sama Seperti Ketika Orang Israel Mereka Di Isolir Di Glosien Justru Mereka Semakin Berkembang Begitu Luar Biasa Dari Jumlahnya Puluhan Mereka Menjadi Suatu Bangsa Yang Besar Dampaknya Itu Begitu Besar Di Mesin Sampai Membuat Mesin Ketakutan Hari ini Dunia itu Yang cari Orang Orang Yang Jujur Ini Dampak Berikutnya Orang Berkata Anda Butuh Pekerjaan Anda Butuh Orang Orang Karyawan Orang Yang Berkualitas Orang Yang Jujur Bisa Dipercaya Cari Jemaat Yang Mawar Doa Saya Dan Kerinduan Hati Tuhan Ketika Hari ini Kita Ada Tempat Ini Maka Setiap Kita Ketika Orang Di Kota Solo Mereka Berkata Yuk Aku Butuh Karyawan Jujur Yang Bisa Dipercaya Untuk Aku Percayakan Maka Orang Berkata Cari Jemaat Gereja Mawar Kalau Hari ini Orang Berkata Aku Ingen Cari Mitra Bisnis Yang bisa Dipercaya Yang Jujur Mencari Mitra Bisnis Dan Bidang Apapun Juga Maka Mereka Berkata Cari Dimawar Siarot Kenapa Kita Tidak Seperti Itu Tidak Peduli Hari ini Masa Lalu Kita Seperti Apapun Juga Tapi Hari ini Ketika Kita Ada Tempat Ini Kita Berkata Aku Ini Sudah Ngalim Kelahiran Baru Aku Ibrani Harus Ada Perbedaan Dunia Itu Harus Lihat Kita Beda Sekalipun Dampaknya Anda Di isolir Tapi Dampak Berikutnya Akan Terjadi Anda Akan Mengempak Begitulah Biasa Karena Permata Itu Sekalipun Di tempat Sampah Tetap Dia punya Nilai Yang Berkualitas Satu Kali Permata Tetap Permata Tidak Pernah Selamanya Dari Sampah Ini Terjadi Orang Israel Ketika Mereka Di isolir Justru Dampak Mereka Menendam Jadi Batas Saya Besar Kalau Hari ini Kita Berkata Aku Mau Jadi Orang Kristen Aku Mau Sungguh Dengan Tuhan Maka Saya Percaya Bahwa Tuhan Yang Panggil Kita Yang Dia Taruh Hidup Nya Di Kayu Sari Untuk Menebus Kita Dia Punya Rencana Yang Besar Tangan Tuhan Sangat Untuk Angkat Kita Untuk Lindungi Kita Tangan Tuhan Tangan Berpaku Lobang Takut Karena Kasihnya Tangan Sangat Memberkati Kita Amen Anda Dan saya Hari ini Tidak peduli Masalah Kita Seperti Apa Tapi Ayo Kita Di tempat Ini Bukan Sekedar Kita Buat Gereja Gereja Ayo Yuk Setiap Kita Sama Sama Yuk Kita Lihat Karya Tuhan Ini Luar Biasa Karena Kita Ini Umat Pilihan Tuhan Untuk Dibedakan Tapi Sebaliknya Saudara Kalau Kalau Hari ini Anda Membangun Karya Pekerjaan Usaha Anda Sudah Merintis Perusahaan Anda Masukkan Begitu Banyak Unsur Dunia Kalau Dunia Nipu Kita Juga Nipu Dunia Korupsi Kita Juga Korupsi Dunia Sikut Kanan Kita Juga Sikut Kanan Maka Yang terjadi Setan Itu Akan Semakin Dapat Mempermainkan Menghancurkan Hidup Anda Apa Yang Anda Bangun Kenapa Karena Simple Dunia Ini Tempat Setan Itu Bekerja Dan Bekerjaan Setan Mencuri Membunyuk Dan Membinasakan Jangan Peneragukan Tuhan Buat Tuhan Itu Membekarnya Atas Hidup Kita Saudara Amsa 15 Ayat 27 Bahkan Berkata Seperti ini Menagukan Siapa Loba Akan Keuntungan Gelap Artinya Siapa Orang Yang memiliki Keinginan Untuk Mendapatkan Sebuah Keuntungan Gelap Orang Dunia Hari Berlomba Lomba Orang Dunia Berkatan Tidak Bisa Kita Bekerja Di Dalam Terak Tapi Dampaknya Mengacaukan Rumah Tangganya Artinya Apa Saudara Yang Dia Pertaruhkan Menjadi Korban Dimana Setan Akan Sikat Hancur Bukan Hidupnya Tetapi Malah Hidupnya Ada Sebuah Pintu Ruang Yang Terbuka Untuk Apa Keluarganya Disap Diancur Dan Firman Berkata Tapi Siapa Memenji Suara Akan Hidup Artinya Apa Saudara Ketika Seseorang Itu Loba Akan Keuntungan Gelap Bekerja Seperti Dunia Bekerja Bisa Mendapatkan Sesuatu Tidak Keuntungan Mereka Keuntungan Bisa Buktinya Dunia Ini Begitu Banyak Orang Yang Mereka Untung Besar Tetapi Firman Katakan Mengacaukan Rumah Tangganya Artinya Apa Apa Diraih Itu Justru Akan Menjadi Kutuk Bukan Bukan Kehidup Kehidupan 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 Tapi Keluarganya Orang Orang Yang Dia Kasih Lop Itu Kehilangan Bukan Harta Kehilangan Istri Kehilangan Keluarga Masa Depannya Hancur Saudara Ari Iblis Tahu Bahwa Tuhan Itu Bekerja Itu Melalui Sebuah Keluarga Semua Rencana Tuhan Yang Besar Itu Tuhan Nyatakan Tuhan Akan Genapkan Masuk Keluarga Itu Selalu Firman Tuhan Mengacau Kepada Satu Pribadi Dan Dampaknya Kepada Keluarga Firman Tuhan Berkat Satu Orang Berdua Seisi Keluarga Selamatkan Karena Ketika Kita Berdiri Bagi Keluarga Kita Kita Menghadirkan Akan Kerajaan Surga Sialum Damai Satra Keselamatan Injil Maka Keluarga Kita Itu Akan Diberkati Tapi Sebaliknya Juga Setan Itu Tahu Itu Sebabnya Dia Itu Akan Perusahaan Hancur Akan Keluarga Karena Ketika Keluarga Hancur Maka Generasi Akan Hancur Yang Melahir Itu Generasi Moab Dan Amor Saudara Justru Ketika Mereka Ini Berkata Kami Ini Kembala Kambing Dumba Itu Mereka Itu Ditempatkan Negosi Mereka Dipisahkan Mereka Disole Tetapi Justru Karena Terisole Mereka Itu Berkembang Dengan Pesan Saudara Hari Orang Jujur Itu Dicami Minta Keberanian Daripada Tuhan Tuntunan Rok Setiap Kita Tuhan Hari Aku Sudahlah Hebat Aku Beranian Rok Aku Minta Kasih Keren Tuntunan Keberanian Dalam Hidupu Untuk Hari Aku Bekan Sehat Membangun Sesuai Dengan Cara Kerajaan Surga Maka Maka Terjadi Ketika Dunia Tergoncang Kita Tidak Tergoncang Amen Beri Tepuk tangan Yang terbaik Yang ketiga Yang terakhir Bagaimana Mereka Menemukan Gosien Dan Ini Menjadi Prinsip Dalam hidup Kita Menemukan Gosien Di dalam Kehidupan Kita Keluaran Pasal Yang 8 Ayat Yang 25 26 Dikatakan Seperti Lalu Fir'on Memanggil Musa Dan Harum Serta Berkata Pergilah Persembahkanlah Korban Kepada Alamu Di Negeri Ini Ayat 26 Tetapi Musa Berkata Tidak Mungkin Kami Berbuat Demikian Sebab Korban Yang Akan Kami Persembahkan Kepada Tuhan Allah Kami Adalah Kekecian Bagi Orang Mesir Apabila Kami Mempersembahkan Korban Yang Menjadi Kekecian Bagi Orang Mesir Itu Di Depan Mata Mereka Tidak Mereka Akan Melempari Kami Dengan Batu Seorang Ketiga Untuk Kita Ini Bisa Menemukan Gosian Di Dalam Kehidupan Kita Adalah Mempersembahkan Korban Karena Firman Berkata Mempersembahkan Korban Menjadi Kekecian Bagi Orang Mesir Tapi Kalau Kita Melihat Akan Alkitab Kita Mempersembahkan Korban Itu Justru Menyenangkan Hati Tuhan Mempersembahkan Korban Itu Justru Merupakan Sesuatu Yang Berkenan Di Hati Tuhan Dan Hal Yang Menarik Sekali Saudara Saat Orang Israel Mereka Mempersembahkan Korban Mereka Meletakkan Korban Di Atas Mesbah Maka Orang Israel Ketika Menyembeli Hewan Korban Mereka Itu Akan Memberikan Yang Terbaik Mereka Akan Pilih Mereka Akan Temukan Dari Sekian Banyak Hewan Yang Mereka Miliki Adalah Hewan Yang Terbaik Yang Tidak Cacat Yang Tidak Sakit Yang Itu Akan Mereka Sembeli Dan Mereka Letakkan Di Atas Mesbah Korban Mengatakan Yang Mereka Tahu Mempersembahkan Korban Itu Merupakan Sesuatu Menyerahkan Hati Tuhan Dan Berkenan Kepada Tuhan Kalau Itu Berkenan Kepada Tuhan Maka Itu Akan Mendatangkan Perkenan Tuhan Pada Sekitar Umat Israel Maka Pilihan Tuhan Sangat Mengerti Arti Pentingnya Mempersembahkan Akan Korban Kalau Kita Berbicara Tentang Mempersembahkan Yang Terbaik Bagi Tuhan Itu Dimulai Daripada Hidup Kita Roma 12 Eteng Pertama Kata Seperti Ini Demi Kemurahan Allah Aku Menasihatkan Kamu Supaya Kamu Mempersembahkan Tubuh Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Allah Itu Adalah Ibadahmu Yang Sedatif Satu Kali Ketika Samuel Menegur Akan Saul Samuel Berkata Adakah Korban Mempersembahkan Korban Yang Lebih Baik Dan Perkenan Kepada Tuhan Daripada Ketaatan Alkitab Kita Berkata Mempersembahkan Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Yang Dan Yang Berkenan Kepada Allah Dikatakan Itu Adalah Ibadahmu Yang Sejati Mempersembahkan Tubuhmu Artinya apa? Mempersembahkan Hidup kita Tubuh kita Secara utuh Bukan Hanya Sebagian Kalau kita berbicara Tentang hidup kita Berbicara tentang Kehidupan kita Maka Hidup manusia itu Terdiri Tiga bagian Tubuh Jiwa Dan Rauh Kalau hari ini Kita berbicara Konteks Hari ini Kita sebagai Umat Tuhan Kita ada di tempat ini Sore hari ini Kita sudah beribadah Kenapa kita hari ini Datang ke tempat ini Kita beribadah Karena kita Setiap kita akan berkata Karena aku Percaya kepada Tuhan Yesus Aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Dan juruselamatku Itu sebabnya Aku datang Ibadah Itu sebabnya Aku menyembah Itu sebabnya Aku Berdoa Kita Persembahkan Kita berikan Rauh kita Kepada Tuhan Tetapi di Alkitab Kita berkata Mempersembahkan Tubuhmu Itu berbicara Tentang sesuatu Yang utih Rauh anda Hari ini Anda persembahkan Kepada Tuhan Ketika anda menyembah Anda berdoa Tapi apakah Jiwa anda Di dalam jiwa Ada pikiran Perasaan Dan kehandan Jiwa anda Juga anda Berikan Kepada Tuhan Yaitu ketika Anda hari ini Anda beribadah Pikiran Perasaan Muka Hentak Untuk fokus Tertuju Bada Tuhan Anda berkata Tuhan Mari berbicara Bada aku Aku rindu Engkau Tuhan Atau anda Di tempat ini Tapi pikiran Perasaan Anda Tidak dari tempat Tidak tertuju Bada Tuhan Melayang ke sana Kemarin Ada di tempat Itu menjadi Sesuatu Yang berbicara Atau Anda berkata Rohku Berikan Bada Tuhan Jiwaku Tapi juga Anda berkata Tubuhku Aku berikan Sepuntungnya Tuhan Itu dengan jalan Kita bawa Hidup kita Termasuk Tubuhku Untuk kita Mengulihkan Tuhan Kita tepuk tangan Kita angkat tangan Kita nyembah Tuhan Atau Yang lain Kita ini Juga berhenti Untuk kita tidak Dibelenggu Kelemahan kita Kita berkata Ini tubuh ini Ada tempat Aku tidak mau Lagi Duduk Lenggu Dosa Aku tidak mau Lagi melakukan Menurut Keinginan Dagingku Berbuat Dosa Lakukan Ini Aku mau Berbalik Melakukan Kehendak Tuhan Aku tidak Mau lagi Mulutku Ini Dipakai Untuk Menghancurkan Untuk membuat Orang terluka Dan kata-kata Yang jahat Kata-kata Yang tidak Benar Kata-kata Penghakiman Kata-kata Kutuk Tapi aku Mau pakai Hari ini Mulutku Lidahku Untuk memuji Memuliakan Tuhan Dari mulutku Akan keluar Kata-kata Berkata Mempahamu Itu Akan membuat Kita Menemukan Khususia Dalam Tidak Anda akan Menjadi Pribadi Dibidakan Otomatis Karena Tuhan Itu senang Tinggal Tuhan itu senang Bersekutu Dengan pribadi Seperti Orang yang Seperti Itu Mudah Untuk Bukannya Dibentuk Tapi Diarahkan Untuk Berjalan Bersama Dengan Tuhan Orang yang Seperti Ini Adalah Orang Tidak Akan Hidup Berjalan Dengan Seperti Pemberontakan Ketika Dia Melenteng Sedikit Dia Merauk Kudus Itu Dengan Mudah Aku Ingin Kepentangan Dan Dengan Berkata Tuhan Aku Saudara Biar Seluruh Hidup Kita Mempersembahkan Mempersembahkan Seluruh Hidup Kita Termasuk Salah Satunya Melayani Mari Saya Dorong Setiap Kita Di Tempat Ini Ayo Jadikan Hidup Kita Hari Ini Kita Persembahkan Ata Tuhan Melayani Itu Bukan Itu Orang Orang Tertentu Melayani Itu Menjadi Sebuah Kerinduan Yang Dimana Tuhan Rindukan Itu Ada Dalam Kehidupan Kita Dan Tuhan Itu Membuka Ruang Untuk Setiap Kita Yang Bisa Melayani So Anda Dari Tempat Ini Selalu Ada Karena Gereja Itu Ada Untuk Setiap Kita Ini Bisa Melayani Melayani Itu Tidak Harus Anda Punya Talent Ya Main Musik Muji Tuhan Kalau Anda Punya Kenapa Tidak Persembahkan Talent Anda Kepada Tuhan Tapi Anda Bisa Melayani Di bidang Yang lain Ya Ada S-Pro S-M Yang Persiapkan Ibadah Supaya Berjalan Dengan Baik Ada Departemen Doa Anda Bahkan Bisa Tanpa Anda Menjadi Pendoa Untuk Anda Terlibat Melayani Untuk Anda Itu Ketika Berdoa Anda Juga Berdoa Buat Para Pelayan Tuhan Tengah 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 Visi Gereja Tuhan Itu sebabnya Kita Buka Jam-jam Doa Untuk Setiap Kita Jemaat Tuhan Untuk Kita Bisa Bergabung Bersama Sama Untuk Kita Berdoa Untuk Kita Melayani Saling Memang Satu Dan Ada Ada doa pagi Hari Senen Sabtu Pukul 5 Pagi Biasara Online Ataupun Menara-menara Doa Yang sudah Departemen Doa Bangun Demikian juga Menara-menara Doa Setiap hari Selasa Sampai Sabtu Di tempat Ini Pukul 10 Sampai Pukul 12 Kita Kita Bisa Masuk Di Dalamnya Bukan Hanya Untuk Kita Membawa Bergumulan Kita Tapi Kita Akan Disupah Didoakan Dan Kita Bersama-sama Berdoa Untuk Pekerjaan Tuhan Saudara Hal yang Menarik Sekali Kau Saudara Lihat Alkitab Kita Menjelaskan Ketika Orang Israel Mereka Mulai Masuk Ketanah Kanaan Seperti Tuhan Kendake Maka Kita Menemukan Mereka Dan Para Pemuka Rohani Mereka Sangat Akrab Dengan Yang Namanya Korban Kenapa Karena Alkitab Kita Menjelaskan Kanaan Spirit Yang Berkuasa Spirit Yang Ada Di Kanan Itu Spirit Dagan Satu Kutuk Bekerja Itu Sebabnya Mereka Membalikan Keadaan Mereka Ini Adalah Orang Orang Yang Mengerti Bagaimana Mereka Membalikan Keadaan Mereka Bangun Sebuah Gaya Hidup Yaitu Menaruh Korban Di Atas Misbah Hal Yang Sama Tuhan Tuhan Ingin Ketika Kita Ada Teman Kita Memiliki Sebuah Gaya Hidup Yang Kita Bangun Misbah Taruh Korban Di Atas Kenapa Karena Kalau Tidak Maka Hal Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kanaan Spirit Dagan Itu Begitu Kuat Setiap Kita Ketiga Hari Kita Ada Di Rumah Tuhan Gereja Tuhan Kanaan Rohani Buat Kita Dimana Kita Mengalang Berkat Berkat Rohani Maka Kehidupan Kehidupan Kita Harus Kental Dengan Ramanya Misbah Dibangun Korban Diletakkan Di Atas Karena Kalau Tidak Berapa Banyak Orang Kristen Datang Ke Gerja Spirit Dagang Itu Mengikuti Hitung Hitungan Aku Mau Melayani Kalau Ini Kalau Tuhan Sepulihkan Aku Tuhan Berkati Aku Aku Mau Beribadah Aku Dapat Apa Aku Memberikan Ini Tuhan Mau Kembalikan Berapa Kita Harus Menjadi Anak Tuhan Yang Harini Memiliki Sebuah Cara Tanah Yang Benar Tapi Kita Memiliki Kekuatan Bagaimana Untuk Kita Bisa Melihat Rencana Surga Dikenalkan Atas Setiap Kita Amin Beri Tumpuk Tangan Yang Terbaik Buat Tuhan Bagaimana Dinka Tuhan Haris Baili work recover Tuhan Setiap Bat Vit